Selamat siang semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam karyawan sehat sudah siap di depan layar kaca Anda tentunya untuk grumpy The Secret Month. Bersama saya Kak Rose, ada Daniel juga menemani kita hari ini. Kita ke pojokan dulu langsung ya, ini karena tamu kita agak banyak ya. Kita membahas dulu berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita bagi yang datang dari dunia nyata. Memandai dunia maya, oke. Ini dari dunia maya ya, sebuah diskusi, adu argumentasi tapi dilakukan dari dunia maya dengan berbeda platform gitu ya. Bukan ketemu langsung beragumentasi, enggak. Ini ngomong, terus ini nyaut, habis gitu ini bikin klarifikasi dan begitu ya. Ini siapakah yang membuat itu terjadi? Itu ada di podcast-nya Melanie Ricardo. Ini tentang Rina Nose ya. Rina Nose di wawancara di podcast-nya Melanie Ricardo, salah satu pertanyaannya adalah mengenai punya anak gitu ya. Ini sampai ada artikelnya. Rina Nose klarifikasi soal tak ingin punya anak, jangan jadikan saiki blad gitu. Ini klarifikasinya ya. Statementnya seperti apa sih yang kemudian menggelitik yang namanya Ria ya, Mbak Ria itu untuk memberikan tanggapannya. Begitu ya, berargumentasi juga gitu. Kita lihat dulu nih statementnya Rina Nose pertama-tama. Gitu. Ini sebenarnya kalau diskusinya langsung aja berhadapan gitu, ah kita enggak bingung loh motong-motong statement dari situ-dari situ ya Mel ya, tolong diundang dua-duanya. Biar mereka ngobrol langsung. Dan yang menarik juga ada tanggapan dari netizen juga ya, menganggap bahwa kalau artis mah enak ya, tinggal sewa babysitter katanya. Artis kan enak tinggal sewa babysitter, enggak capek juga, enggak nyuci, enggak masak, enak, enggak susah gitu. Ya gitu kan, jadi orang tua itu bukan cuma sekedar yang fisiknya ya, tapi kan secara mental juga mereka harus hadir. Bukan mereka ya, kita sebagai orang tua harus hadir. Ako Mentor Netizen coba kita baca. Ini juga, ini pembicaraan yang menarik menimbulkan pro dan kontra. Anak itu bakal jadi masalah jika kita belum siap ini pro Rina Nose. Yang berikut ya, prinsip Rina Nose sama pada masyarakat yang ada di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan Amerika. Yang berikut, sebenarnya dia bilang betul, tapi hidup itu pasti dampingannya masalah apapun itu sih. Jadi bukan hanya anak, enggak ada anak pun pasti masalah juga. Itu kata Melanie Ricardo. Yang berikut kan kamu bilang, enggak ada anak, ada masalah, enggak ada juga bisa ada. Inner child atau luka masalah lu membentuk kita sampai detik ini. Semangat deh, gitu. Yang berikut, mikirnya ribet banget loh Rina. Ada yang begitu ya, kalau dari aku ya, setiap orang punya keputusan masing-masing orang itu adalah hak masing-masing orang berdasarkan latar belakang masing-masing. Apakah kita mau mengikuti ini, sebenarnya bukan mengikuti ini atau mengikuti itu gitu ya. Kita sebagai orang yang punya kemampuan untuk mengambil keputusan, memang kita harus menggali informasi sebanyak-banyaknya sebelum kita mengambil keputusan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi siapa yang benar, ya enggak ada, tergantung masing-masing yang menjalannya, lebih cocok yang mana. Begitu ya Mel ya? Oke baiklah, sekarang kita langsung ke Melanie Ricardo. Kemarin itu ada yang ngetek-ngetek aku, ngetek aku, ngetek Luna Maya, ngetek Ayu Dewi, ngetek itu. Tolong pastikan teman kamu itu baik-baik saja, tolong please gitu ya. Aku lihat dong, dia tag di kontennya dia gitu, aku lihat, dia lagi joget-joget. Kenapa gitu ya, ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih kamu Mel? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, ini kemarin juga Melody sudah memberikan klarifikasinya ya. Jadi apa yang menyebabkan banyak netizen itu ngetek teman-temannya Melanie untuk tolong pastikan sahabat kamu baik-baik saja. Karena ternyata kamu bikin konten video. Terus ada signal. Aku tuh bikin konten video, aku diberikan kesempatan baru sama teman-teman dari Instagram untuk mencoba fitur baru mereka. Nah, akhirnya pada saat itu, seperti hari ini, kuku saya itu copot satu di sini. Aku tuh kan gratis luar biasa. Gue tuh sebel kalau kuku gue tuh kelihatan jelek di kamera. So, I was doing like this with my four fingers. Empat yang gini-gini. Tapi, kita belajar sesuatu ya. Siapa bilang netizen Indonesia cuma bisa ghibah, kepo, tukang alu domba. Tuh, lihat ya. Netizen Indonesia mengajarkan aku bahwa ternyata there are so many signs. Ada banyak tanda-tanda dan ada banyak arti yang aku juga baru belajar. Jadi, tanda jempol dilipat begini dan apa, gerakannya gimana? Gini-gini katanya. Gini-gini, ini adalah sebuah tanda permintaan tolong. Terutama untuk kasus-kasus domestic abuse atau kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita nggak bisa ngomong karena mungkin pelakunya masih ada di rumah. Sehingga ini sebagai tanda minta tolong gitu ya. Atau mungkin kita nggak bisa ngomong karena ada image atau kontrak yang harus mungkin dijaga. Oh, itu sebagai tanda gitu. Tapi, kamu benar nggak apa-apa. Kontraknya sih nggak ada. Nggak apa-apa, Tyson baik ya. Tapi, akhirnya aku jadi klarifikasi. Karena gini, gue kaget ya. Maksudnya, tiba-tiba story gue tuh bisa sampai 300 ribu orang yang mau ngomong 300 ribu gitu kan. Gue udah mau buka PP dan endorsement tuh ya kan. Terus, ada apa? TikTok membawa aku ke sini. TikTok membawa aku ke sini. Dan ternyata, apa namanya, banyak. Tadinya, ah, udah lah. Biar aja lewat. Ternyata kayak banyak orang, Mama Vina Panduinata, tanya gue. Mel, are you okay? Mas Kirdi, tanya gue. Mel, baik-baik nggak? Jadi kan gue takut, dan Tyson ditek banyak orang. Kenapa nih, apakah ada KDRT, segala macem. Istri lo minta tolong. Kesian laki gue kan. Terambut itu nombor rontok, Shay. Coba kita perhatikan, apakah Tyson juga? Jangan dia yang gini. Gitu, Bob. Ini videonya seperti apa sih yang menyebabkan banyak netizen yang menduga ataupun cemas gitu ya. Atau khawatir gitu. Kita lihat nih videonya kayak apa sih. Kayak gitu yang tadi ya. Ini mungkin juga buat informasi buat kita semua. Mungkin bagi Anda yang membutuhkan ini pertolongan signage itu ya. Jadi signage seperti ini. Kalau butuh uang bisa gini nggak sih? Abis gini terus gue begini bisa nggak sih? Butuh duit sih, Shay. Ini sesuatu yang serius, kita bisa belajar sesuatu dari apa yang terjadi di Melanie gitu ya. Jadi karena begini, terus kemudian netizen curiga karena dia menengok ke arah kiri. Seolah-olah memberikan tanda bahwa ada seseorang di sebelah kiri yang mengancam gitu ya. Cuma jadi ilmu cucuologi, itu coba lu lihat detik berapa. Ada orang di belakang lewat, ini orang, udah jangan kemane-mane. Udah ini aja kita belajar. Yang belakang kagak ada orang, itu cuma ada alat-alat podcast di belakang. Bagaimana nungkuk gitu. Tuh, tapi kamu nggak apa-apa kan? Gua aja lah. Gua juga nggak percaya loh dia. Itu lalu kan netizen. Melanie kenapa? Itu kode kan serius, soalnya kalau kebetulan cuma sekali dua kali itu awal sampai akhir. Yaitu karena jempolnya, kukunya, cobot. Satu, di belakang ada orang ngintip-ngintip. Dua, kode help. Tiga, tetapan matanya ke kiri kayak natap kaca mobil. Dan bisa lihat orang yang di belakang tadi. Ini dugaan oh netizen. Baik sekali netizen ya, semuanya sayang sama Melanie. Tapi aku jadi mengucap syukur bahwa aku ternyata sadar banyak sekali yang peduli, banyak yang sayang. Terima kasih ya netizen-netizen saya. Makasih komedo, komunitas Melanie Ricardo. Perasaan dulu nggak gitu deh? Komunitas Melanie Ricardo. Sekarang udah sama Bunda Korla. Anak Bunda. Gitu kan. Kompe afalnya gini-gini. Janganlah tuh komedo juga. Benar. Oke, ini kan lanjut ya. Tadi kan dia cerita soal pertemuan dengan Bunda Korla gitu. Ini yang mau kita bahas adalah kayaknya Melanie, podcast Melanie itu sudah masuk yang awal-awal. Wawancara Bunda Korla. Kok bisa? Sementara yang lain itu perlu harus prahara dulu. Ribut dulu ya. Itu berbalas-balas di sosial media gitu. Kamu masuk dengan mulus dan tenang. Suut gitu. Tapi itu emang bener ya. Bener gue belajar satu hal dari Bunda Korla. Bahwa memang saat Tuhan memberikan rezeki lo. Kalau emang kata Bunda tuh ada bintang di kepala lo. Tidak ada bisa men... Udah, udah nggak ada yang bisa nutup. Emang itu udah milik lo. Jadi gue cuma gini Kak, gue tuh udah deketin Bunda udah lama. Gue tuh kan suka nonton dia. Bun, zoom lah sama aku. Dia kan nggak ngerti zoom kan. Udah lah, nggak usah zam-zum-zam-zum kau. Tunggu aja ntar Bunda di Jakarta. Gue udah gini Kak, di Jakarta mah lemong nih. Pasti udah ngantri semua. Belum dari Sumargo gue. Yang lain-lain yang pasti. Terus tapi akhirnya gue mikir gini. Oke, gue minta aja tapi gue nggak mau yang... Kalau emang nggak bisa nggak apa-apa. Karena gue tau she's gonna be very busy. Akhirnya gue hubungin Igun. Dan Igun bilang, Mak, pokoknya mak stand by hari ini. Itu udah ngejar Bunda sebenernya ke Bintaro. Udah hampir nggak dapet. Bunda balik lagi ke hotel yang di Sudirman. Dan Bunda balik sebelum ketemu Bang Hotman. Hanya untuk podcast dan makan buru-buru bareng gue. So it was my blessing. Rezeki gue. Rezeki, emang jodohnya untuk bertemu gitu ya. Seperti apa pertemunya? Coba kita lihat yang berikutnya. Ya, Mel. Jadi kamu gimana? Maksudnya Bunda tuh baik banget. Itu berarti baru mendarat banget gitu kan? Baik banget. Karena kan kadang-kadang gini. Kita melihat orang tampilannya A, komedi, ramah. Gue gede-gede kan tuh. Dia hasilnya ramah nggak ya? Dan ternyata itu kan dia dari pagi tuh banyak banget tuh. Dan dia pas ketemu gue tuh kondisinya udah capek. Masih harus ketemu Bang Hotman. Dan tempatnya jauh, Kak. Dan itu macet banget. Tapi dia mau melayani gue interview. Dan gue always doing it for free ya. Gue nggak bayar Bunda. Gue rencana mau ngasih Bunda hadiah segala macam. Tapi nggak ya? Nih gue bayar nih Bunda segini. Nggak. It was for free. Friendship, pertemanan. Igun yang membantu. Dan Bunda yang berbaik hati. Jadi kamu nggak perlu nyumbang apa gitu nggak ya? Bunda kebanjiran. Kebanjiran job yang ada dia. Tapi kemarin kan aku mengisi acara. Oh iya, iya. Ya itulah namanya. Saling ya? Ya saling ya. Saling membantu, saling mensupport. Kita namanya kolaborasi. Gitu ya kan. Oke, kita mau tanya sekarang sama Melanie Ricardo. Kamu setuju nggak setuju dengan pernyataan berikut ini? Setuju nggak setuju Melanie Ricardo? Menggelar meet and greet berbayar? Hah? Maksudnya Bunda? Ya apa aja itu dalam... Oh meet and greet berbayar? Setuju nggak setuju? Setuju aja asal affordable. Affordable? Iya, jangan terlalu kemahalan. Dan mungkin harus lihat value-nya juga. Kalau memang ternyata animonya banyak, why not gitu kan ya? Kalau memang animonya value-nya kurang, ya nggak akan ada yang mau bayar. Eh, itu dulu yang siapa Alpenlibat? Alpenlibat. Siapa? Bowo, Bowo. Bowo, Bowo. Iya kan? Itu diwujat tapi banyak juga yang mau. Karena memang banyak yang ngefans sama dia. Berikut ya. Setuju nggak setuju? Membongkar aib seseorang di media sosial. Enggak. Enggak setuju. Setuju nggak setuju? Minta kembali uang yang sudah disumbangkan. For me. Kalau aku ya, aku pribadi ya. Ini bukan orang lain. Kalau for me, if I give something, it means I give with sincere heart. Ikhlas gitu ya. That's me ya. Oke. Enggak ada pamrihnya gitu ya. Ya, walaupun kan semua orang pasti punya agenda. Tapi when I give something, aku percaya yaudah. Itu ya rezekinya dia. Karena Tuhan kasih aku rezeki lewat yang lain gitu. Wuh, setiap orang punya agenda ya. Setiap orang punya agenda. Like me and Bunda Korla. Aku sepansos tuh. Bu tuh pansos lah Bunda. Dan pansos itu teman-teman adalah strategi bisnis. Sepanjang tidak menyakiti orang lain. Kembali lagi bahwa itu namanya kolaborasi. Exakti. Tergantung bagaimana kita melakukan approach juga gitu ya. Jangan pansosnya itu nggak ngasih tau ke orangnya. Kalau dia pansos. Tiba-tiba ngejurumusin tuh orang dalam sebuah keributan yang dia tidak tau. Gitu gak sih? Kak Ros, gue jadi berarti, saposek ya? Gue. Oh lu, ada yang panas sama lu. Syukur kah? Masih masih ada value-nya lu. Oh iya gitu ya. Orang masih panas sama lu. Alhamdulillah. Lanjut berikutnya. Suju nggak? Suju? Public figure yang berbicara kasar di media sosial. Actually not really. Nggak ya? Iya. Adi, kalau ya memang kita public figure walaupun gimana juga? Even for bunda menurut gue, it would be nicer kalau nanti in the long term, bunda akan misalnya. Karena bunda itu very influential. Oh iya betul, betul, betul. Jadi kalau misalnya, it would be nicer kalau misalnya kata-katanya mungkin ntar lebih selektif. Karena apa yang dilakuin sama bunda itu diikutin. Itu viral. Viral dan diikutin oleh fans. Karena memang dia punya daya tarik yang luar biasa. And I know that her heart, hatinya tuh baik. Baik, ya. Itu karena hatinya baik, makanya rezekinya juga. Banyak orang yang sayang juga kemudian. Oke. Nah seperti yang berikut ini. Ini juga ya, ini diawali dengan sebuah video viral dengan komentar hujatan gitu ya. Dianggap katanya ini terpengaruh oleh budaya barat. Oh sudah mulai apa sih kerasukan budaya barat di Indonesia dan sebagainya. Tapi justru dengan begitu mereka mendapatkan sorotan. Dan bahkan orang tahu bahwa dua anak ini justru berprestasi menjadi juara di sport dance gitu ya. Kita akan lihat dulu profil mereka berikut ini. Di sebelah sana sudah ada Keisha dan Devina. Nanti kita akan lihat kamu gimana salah satu nomor yang akan kamu bawakan. Tapi kita mau ngobrol dulu sama pelatihnya ya. Yang jarang terserot namanya Mas Fahru. Mas Fahru sebenarnya latar belakangnya apa sampai bisa menjadi pelatih dance sport? Sama. Apa? Kamu juga dance sport juga? Jadi kamu dance sport itu apa aja sih sebetulnya? Kategorinya kan dance. Macem-macem. Ada hip hop, break dance. Hip hop, break dance. Latin. Latin standard. Latin standard. Standar itu apa maksudnya? Cacah? Enggak ada dari walls itu. Oh dari walls, ballroom. Oh jadi ballroom ya. Baru latin itu masuk dalam salsa ada? Enggak. Enggak ada? Salsa enggak? Jadi jive? Jive, cacah, rumba. Rumba, tango? Tango masuk standar. Oh tango masuk standar. Oke ini pertanyaan selanjutnya ya berkaitan dengan komentar orang-orang. Ini kan namanya dance sport. Which is di Indonesia juga punya banyak dance. Kenapa dari Indonesia? Ada enggak dari Indonesia kategori tarian Indonesia juga masuk dalam kategori dance sport? Kita nanya ini sebagai orang yang terjun setia. Ada sebetulnya. Ada sebetulnya? Tradisional dance? Ya di pertandingan juga. Di pertandingan juga ada sebetulnya? Ada tradisional. Oh tradisional juga ada. Begitu ya. Nah kalau kita mau tanya lagi. Ini kan kalau kita lihat di videonya ya. Saya juga penari makanya saya tahu. Tidak mudah gitu untuk latin dance. Karena itu capek banget. Ya mereka harus lift up badannya gitu ya. Ini perut otot perut pasti latihan gitu. Cangkat. Dari jam 4 sampai jam 9. Ya. Kalau mendekati perlombaan berapa? Sering gitu loh. Tiap hari. Tiap hari sama 4 jam juga atau 5 jam. Lebih. Lebih? Mereka cuma latihan nari atau ada latihan fisiknya juga? Ada fisik. Fisiknya ngapain aja? Kayak lari gitu. Lari. Lari berapa kali? Puterin sekarang 50 gitu misalnya. Puterin apa? Apa? Area kita latihan aja. Area latihan. Itu gede latihan. Lebih gede dari studio ini? Lebih gede lagi. Lebih gede lagi? 50 kali sit up, push up, dan lain sebagainya. Mereka harus bisa balet gitu gak sih? Harus sih sebenarnya. Harus benernya? Cium lutut, elastisitas? Ya ada. Elastis juga bisa. Oke baik. Seperti apa salah satu nomor yang akan dibawakan oleh pasangan juara ini? Kita lihat. Ini apa? Kelas novice. Hah? Novice dia. Maksudnya caca. Caca. Dari latin. Dari latin ya. Oke? Oke. Sudah ada ini Devina, Kesha ya. Dan sebenarnya kamu yang dapat tawaran duluan gitu dari kakak kamu gitu ya. Iya. Untuk ikutan. Terus baru ngajak kamu. Waktu awal-awal ini Kesha kan cowok ya. Kamu walaupun kamu suka dance. Ketika kamu dapat tawaran yuk belajar ini dance sport latin gitu. Apa sebetulnya kamu langsung iya atau mikir-mikir? Langsung iya. Langsung iya? Karena hobi juga. Kamu hobi juga? Iya. Tapi sebelumnya udah tau kayak apa itu latin dance? Belum. Belum? Iya. Biasanya kamu dance-nya apa? Dance yang modern gitu. Oh modern dance biasa. Kalau kamu emang suka nari kan? Nah nari apa dulu biasanya? Kayak kombinasi gitu sih. Kombinasi modern juga gitu. Setelah latihan nih latin. Awal-awal gitu melihat kayak begini. Apa reaksi kamu awal-awal tuh? Kaget. Susah soalnya awal-awal. Kaguk banget. Kaguk banget. Belajar pertama kali apa? Basic. Oh basic? Iya. Oh basic tuh caca tadi ya. Caca, tenggut, rumba gitu. Kalau kamu gimana pertama belajar? Ya kaget. Soalnya kakinya tuh gak terbiasa kayak gitu. Kakinya cepet banget gitu ya. Jadi tuh latihan supaya kakinya cepet tuh gimana? Oh harus gak boleh ini ya. Harus langsing badannya ya? Dan ini kan couple ya. Couple itu kan latihnya beda sama yang single gitu. Gimana cara supaya chemistry-nya? Diapain kamu biasanya latihnya supaya chemistry-nya? Ngobrol gitu, ngobrol bareng. Ngobrol bareng gitu ya. Lebih kompak. Pernah gak marah-marah gitu? Karena mungkin temennya satu lagi agak kurang konsen. Mungkin kadang kece kurang konsen. Pernah. Kapan itu? Ya lupa sih bulan-bulan apanya. Terus gimana cara kalian menyelesaiknya? Karena kita kalau latihan itu sering ya maksudnya kayak abis latihan ini, latihan ini. Jadi gitu aja. Jadi makanya kembali lagi langwoodnya gitu. Oh jadi perantuan-perantuan dikit tapi karena udah latihan terus ya udahlah gitu ya. Gak pernah ngobrol di sesekat. Kamu kenapa sih gitu gak? Enggak. Enggak. Oke. Nah mereka ini mulai mencuat ketika viral. Tadi video yang tadi disertai dengan banyak komentar orang yang negatif gitu ya. Dan ini ada klarifikasi dari pihak sekolah. Yaitu SFN 1 Ciawi Bogor yang mengatakan bahwa event itu adalah sebagai bentuk apresiasi. Karena ada tiga siswanya. Ya. Tiga siswa-siswinya yang berprestasi. Semuanya meraih juara satu untuk lomba dance sport di provinsi Jawa Barat. Begitu ya. Anak-anaknya memang siswi dari sekolah kami. Kebetulan mereka adalah atlet cabang olahraga dance sport. Pemenang medali pemes. Gitu ya. Aku pengen tau gitu ya. Kalian sebenarnya dalam hati tuh pengen ngomong apa ke orang-orang yang sudah mengujat kalian itu. Kan mereka juga gak tau ya. Maksudnya kayak mereka gak tau awal mula kita latihan kayak gimana. Perjuangannya kayak gimana gitu. Terus kenapa mereka langsung ngomong kayak gitu. Kamu sempet down pasti kalian? Ya. Sempet. Sempet nangis walaupun. Kamu sempet nangis? Kenapa nangis? Ya karena sedih gitu. Masa sih cuma nampilin di sekolah aja. Nyampe dibilang merusak generasi bangsa. Berat banget beban kalian ya. Generasi bangsa loh. Gede banget. Kamu kalau kamu sedih juga sih apa? Enggak sih gak terlalu sedih. Kesel doang. Kesel doang sebetulnya. Nah kalau kamu kesel kamu pengen ngomong apa sekarang setelah orang tau bahwa kalian tuh atlet gitu. Jangan dulu ngejudge orang kalau gak tau prosesnya. Kalau gak tau prosesnya. Tadi ya latihannya 50 keliling loh. Lebih luas dari studio ini ya kan. Sit up. Push up. Push upnya berapa kali? Sit up. Gak nentu sih. Gak nentu ya kadang 150. Oh iya. Dan ini kan salah satu cabang olahraga yang juga dipertandingkan di ajang SEA Games. Dan ada kategori umurnya dari mulai 12 tahun di usia kamu Devina sampai 20-an. Begitu ya sampai 20-an. Dan kalau asal tau ya jangan asal mengejudge ini olahraga yang modalnya juga lumayan besar. Karena saya dancer saya tau ini sepatunya khusus ya. Sepatu mereka itu khusus karena kulit bawahnya. Dan itu harganya dari ratusan ribu sampai jutaan. Gitu ya. Dan untuk melindungi juga mereka dari cedera. Jadi memang betul jangan mengejudge. Dan ini ada teknik yang gak gampang. Susah banget. Paling susah apa menurut kalian? Semuanya sih awal. Semuanya. Tapi kamu sukanya apa? Jive. Kamu paling suka jive. Padahal itu capek banget ya. Jive. Lebih enerjik gitu. Lebih enerjik. Terus biasanya habis satu. Berapa menit itu biasanya satu nomor? Satu menit tiga puluh. Satu menit tiga puluh. Satu menit tiga puluh. Apa yang terjadi pada tubuh kalian ketika habis satu menit tiga puluh? Dengan full power. Bengink lah ya. Kalau misalkan. Bengink. Gitu ya. Sedia oksigen gitu gak? Sedia. Oh sedia memang. Sedia. Pernah gak kalian pada saat lagi gak enak badan tapi harus tampil dengan full? Pernah. Pernah juga ya. Karena kan waktu pas hamilin sebelum porda itu lagi tesplor. Saya sakit. Oh kamu lagi sakit. Karena kan kepikiran mama juga kan. Mama baru meninggal. Ya terus langsung anget gitu. Terus gimana? Terus langsung disuruh istirahat dulu. Disuruh istirahat dulu. Terus apa yang membuat kamu tetap semangat? Ingat lagi sih kayak kedepannya tuh kita kan harus ngasih yang terbaik gitu kan. Apalagi ini membawa nama Kabupaten Bogor gitu. Jadi itu yang membuat kamu. Ada lagi gak motivasi kamu? Mungkin ingin membanggakan almar rumah? Ya membanggakan orang tua juga. Mama tuh sering lihat atau ngantar kalian latihan juga kamu? Dulu sering. Dulu sering. Ya gitu. Senang juga? Mama juga senang? Senang. Senang olahraga juga? Ya. Kalau kamu kan katanya ayah chef dan kamu pengen jadi chef juga? Gitu. Cuma suka berubah gitu. Oh gue masih suka berubah-berubah ya? Ya. Kira-kira kalian masih lanjut gak? Ini kan sampai umur 20an masih bisa jadi atlet dance world. Masih mau lanjut? Masih. Masih mau lanjut. Dan tetap di latihan aja atau mau nyoba nomor yang lain? Kayaknya tetap di latihan ya. Tetap di latihan ya. Oke baiklah ya. Ini ada beberapa juga mereka punya kesempatan setelah orang tahu gitu ya. Ketemu sama Agnez Monica. Ketemu sama Menteri gitu ya. Dan banyak lagi dan banyak support buat kalian berdua. Harapan kalian nih sebagai atlet dance sport apa? Pengennya sih lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus juga pengen bisa ikut ajang pon terus po apa ASEAN Games, SEA Games dan internasional. Dan internasional. Ya ke depannya biar lebih maju dan berprestasi lagi. Biar lebih bisa. Dari pelatih nih yang juga atlet dance sport. Masih tahu masalah-masalah apa yang ingin diperhatikan juga sama pemerintah gitu apa? Perhatiannya. Atau sponsor? Ya sponsor. Sponsor ya bisa. Ya mungkin ini bisa melirik juga ini bahwa ini satu olahraga yang juga bisa ternyata viral loh. Berarti expose untuk sponsor juga bisa besar ya kan. Ini bisa kita galakan mungkin bantuan tadi influencer-influencer. Atau juga bisa memperkenalkan dance sport ini ke Indonesia. Bahwa ini justru bukan merusak generasi bangsa. Tapi ini adalah sebuah olahraga yang sehat, kompetitif, sportif gitu ya. Dan butuh disiplin yang tinggi ya. Jadi yang merusak generasi bangsa itu bukan yang umur segini. Biasanya lebih tua ya. Kita terima kasih atas kehadirannya dan inspirasinya. Terima kasih sukses terus ya. Kabar-kabarin kalau nanti ikut lo mbak biar aku bisa nonton langsung. Berikutnya masih ada tamu lagi. Ada Cipta dan juga Roy. Kita mau tanya kabar terbaru dari Indra Bekti. Nonton ke Indra Bekti yang udah di rumah. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke baik kita sudah bersama dengan ini ada satu manajernya Indra Bekti. Ya kan yang udah berapa puluh tahun? Hampir tahun ini 20 tahun. Ah 20 tahun. Memang adiknya. Baru tau loh. Kenapa? Oh baru kenapa. Aku taunya cuma Bekti doang. Bekti soalnya. Kamu ngomong apaan? Bisa selama. Di kamar terbaru ya kita udah lihat videonya. Sudah boleh pulang dari rumah sakit gitu ya. Nah terakhir di rumah tuh gimana? Katanya masih ketika dicopot itu kan dipasangin alat ya untuk mengeluarkan cairan. Itu masih terpasang? Masih terpasang. Jadi itu memang tertanam di dalam. Dan memang dipasang secara permanen. Oh gitu. Seumur hidup. Jadi apa pantangannya seorang Indra Bekti sekarang? Kalau untuk makanan gak ada. Tapi kalau untuk berkegiatan ya itu memang tidak boleh terlalu yang kecapean lagi lah. Kecapean? Nah kan Indra Bekti ini kan suka kalau nyanyi kan nadanya tinggi gitu ya. Itu masih boleh gak begitu? Atau kalau MC kan juga ah gitu ya. Kemarin sempet ada dokter, profesor, orang susah salim. Bercanda sebenarnya. Dia bilang katanya. Eh Bekti. Ini ada manajernya sekalian. Kasih tau ya. Gak boleh ketau yang. Oh ketawanya harus lembut ya? Nah dia. Lagi kesini kita bercanda gitu. Gimana pak ketawanya? Gak boleh. Nextnya gimana? Nah gitu. Kalau ingetin ya Roy langsung. Eh selawak ya. Eh tapi aku denger-dengar katanya Bekti itu agar sedikit mengeluh dan kecewa. Karena dia ngerasainya tidak semua teman artisnya menjenguk dia di rumah sakit itu kan? Iya iya. Gue jenguk loh. Bukan di cindir aku ya Bekti ya. Aku akan klarifikasi setelah yang berikutnya kemana. Tetap di Rumi. Aduh aku tuh kalau ngeliat itu kayak ya ampun Bekti ya. Even masih sakit aja dia tuh masih menghibur gitu. Mel waktu kamu menjenguk tuh gimana waktu itu? Aduh fix feeling ya kak bercampur. Karena di antara banyak teman artis menurut aku aku bisa bilang Bekti itu. Aku juga bilang sama adiknya Bekti itu adalah salah satu teman artis yang paling baik. Gak pernah berantem gak pernah berusaha nyakitin sama siapapun. Dan kalau kita syuting kak. Kan kalau misalnya ada artis sama artis pasti baik dong. Ini sama kru kita sama temen kita sama supir kita. Bekti itu semuanya sama. Perlakuan. Dan selalu ceria gitu kan. Nah kita tanya sama adiknya sama manajernya. Bekti itu pernah sedih gak sih sebetulnya? Atau berkelu kesah serius gak pernah? Gak pernah kalau berkelu kesahnya kadang paling lebih ke pekerjaan gitu ya. Pekerjaan maksudnya mesti buru-buru mesti cepet gitu kayak gitu sih. Berkelu kesahnya lebih ke sana aja atau kayak ayo mau bikin kalau sama aku kan lebih ke bikin konten gitu ya. Bikin konten lagi nih kadang-kadang aku udah bikinin ah ribet deh gini aja deh gitu tuh. Ini mesti ke arah pekerjaan. Kalau sama Roy. Ya banyak lah pasti. Pernama sedih? Pernama manusia pasti ada sedihnya. Ada. Biasanya apa yang bikin dia sedih sih? Eh ya banyak lah pokoknya yang gak bisa diceritain lah pokoknya. Banyak dia keluar kesah. Karena justru pas lagi kita keluar kota itu kan banyak waktu ya bener. Di airport bareng, pesawat, terus habis itu di mobil. Habis itu baru di kamar. Nisa dia punya kamar sendiri. Aku sama tim. Jadi selama perjalanan itu pasti ada cerita-cerita apa ya tentang bisnisnya. Tentang apa ya mungkin ada juga di rumah tangganya juga pak. Kita kan memang sahabatan dari 96. Jadi ada obrolan-obrolan. Banyak lah cerita. Terakhir-terakhir memang ada lagi banyak kepikiran apa sih selain memang sibuk. Ya ada bisnis-bisnisnya juga. Ada mungkin belum bisa bergerak. Dia kan ambisius sebenarnya. Jadi pengen-pengen speed, 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 speed gitu. Cuman ya. Dan fighter ya. Fighter. Cuman gak sabaran. Jadi sering gak fokus aja. Dan pada saat sakit ya pusing-pusing itu juga dia gak ngasih tau. Cuman bilang gak mau pusing. Pusing ngasih tau. Pusing ngasih tau. Jadi waktu tanggal 13 itu ada syuting salah satu program nih pula. Clash Market lah. Itu sebenarnya itu udah mulai pusingnya di start dari tanggal segitu. Jadi 13, 14, 15, 16. Nah dia belum cerita apa-apa. Jadi kalau pun ketemu aku tuh gak cerita. Tanggal 17, kita mau ke Medan. Mau ada acara wedding. Di airport dia bilang. Gak tau ya baru. Gue mau aku dosa deh Roy. Kata tanggal 13 itu startnya gue udah pusing. Jadi pusing terus. Tanggal 17. Bener-bener terbukti pas lagi acaranya malam. Lagi wedding. Sekitar jam 9 udah hampir closing ya. Itu pusing keras. Udah gak mau pantau minum opet gak mau pantau ya. Jadi saat dia pusing banget itu masih kerja. Masih berusaha nyaringin orang gitu loh Kak. Iya udah saya bilang sampe MC-nya yang partnernya bilang. Udah Kak gak apa-apa Kak-kak dimendur sini. Aku yang gantiin. Gak mau. Langsung on stage lagi. Langsung scene lagi. Ini ada artikel juga yang kemarin sempat rame gitu ya. Bahwa iya kan istrinya juga panik. Siapa istrinya yang gak panik gitu ya. Sampai ada tulisan nih. Indra Bekti sakit adalah jelita ambil alih mencari nafkah. Ini karena kita tau. Kalau kita sih temen-temennya tau ya. Kayaknya Bekti banyak banget untuk urusannya gitu kan ya. Urusannya, bisnisnya gitu yang orang awam mungkin gak tau. Ini kita mau nanya sekarang. Ini apakah Indra Bekti banget atau bukan Indra Bekti banget ya. Apakah dia banget gak bisa bilang enggak. Iya. Yang mana minta tolong, minta tolong tuh. Iya aja. Tolong-olong bantuin MC tapi gak ada duitnya ya. Gitu dia. Dih buat apa ada manajer coba. Maka sering domilin sama dia. Kadang kamu suka gak tau juga Roy. Tau. Terus kamu gak tau? Tunggu dulu gitu. Udah pernah coba. Terus? Cuman kan ya kadang-kadang memang kita lihat dulu dedikasinya seperti apa. Ini ya orang sebenarnya dia dedikasinya tinggi. Misalnya kayak sekolah lamanya. Temen lamanya. Kalau memang ya memang wajar. Saya pasti support. Kalau itu kita gak boleh lupa sama. Oh akarnya. Akarnya. Oh I see. Itu bekti atau gak bekti banget? Ikhlas kerja walaupun gak dibayar. Iya. Gak pernah marah. Iya. Iya. Kalau secara di depan kamu ya. Di belakang itu sebenarnya dia pernah marah. Di belakang ya pasti ada mengeluhnya. Mengeluh doang. Tapi gak marah yang. Enggak pernah. Tapi jarang ya. Gak pernah. Jarang. Jarang. Jangan. 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 Jangan gitu yang liat dia marah. Iya. Apakah bekti banget rasa sakit dan kesel sukanya dipendem? Iya. Bekti atau gak banyak rahasianya? Iya. Banyak rahasianya. Banyak rahasianya. Susah curhat anak itu. Susah curhat anak itu. Terus kependem semua ya. Termasuk mungkin bisnis-bisnis. Keuangan-keuangan yang masih berputar dan nyangkut gitu ya. Akhirnya meledak kan? Sakit akhirnya. Karena pengen cheerful, happy, bikin seneng orang. Tapi dipendem semua. Sementara istrinya gak tau apa-apa gitu ya? Tau. Ada yang juga bener-bener tau. Ada yang beberapa yang tau gitu ya. Panik. Kita kebayang aja paniknya. Gila pada saat itu ya. Keluarga juga pasti kan? Iya. Yang berikut ambisius kah? Itu tadi udah. Tapi tadi udah bilang ambisius ya. Amisius. Gak bisa diem gitu ya? Maunya maunya. Maunya ayo. Menerjat. Langsung berserat. Kalau bisa seluruh Indonesia itu kita punya perusahaannya. Iya amin. Buka. Buka apa. Public speaking di seluruh Indonesia gitu. Amisius itu kan. Berarti dilanjutin. Kalau public speaking lanjutin ya. Tapi ingat ketawanya. Hahaha. Gak boleh neken deh. Bukan ditahan. Bukti atau tidak Bukti? Jago memanage keuangan? Gak. Ya ampun kan gak ketawa. Itu ya. Bukti itu orangnya sangat-sangat baik hati. Royal banget gitu. Tapi punya banyak bisnis. Tapi manage keuangannya yang perlu didampingi oleh istrinya. Istri dan manajemen dan semuanya. Istri dan manajemen. Kalau gak direm-rem. Hmm. Gas. Gak lucur. Bukti kamu nonton ya. Kita lagi ngomongin kamu. Jangan kemana-mana. Bukti. Sengguh ya. Sehat ya. Oke baik kita kembali lagi. Ada Roy, ada Chip nih antinya Bekti. Ini manajernya ada Melanie Ricardo ya. Tadi kita lagi bahas idra Bekti gitu ya. Tapi kalau kita orang luar ngeliat kan awalnya kan was-was. Tapi alhamdulillah cepat sekali ya recovery-nya. Itu pasti karena depannya itu juga penanganannya cepat. Iya penangannya baik. Ditambah lagi bektinya memang motivasinya sangat tinggi banget. Oke. Jadi ini dari rumah sakitnya juga? Penanganannya baik sekali. Dan bisa komunikasi juga baik. Ya kita juga request. Waktu itu jujur aja ya. Kita request minta keringanan. Itu pun di-approve. Oh gitu ya. Jadi makanya enggak bilang tembus 1M enggak enggak tembus. Enggak tembus. Actually sebenarnya tembus 1 miliar. Harusnya tembus. Harusnya tembus 1 miliar. Cuman dari pihak rumah sakit membantu. Oh ada pembantuan. Mendapat keringanan. Asuransi keluar? Asuransi keluar. Dua-duanya keluar. Jadi kalau ada bilang sempat awal-awal sempat waro-woro asuransi bla 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 gitu. Enggak. Dua-duanya super. Jadi alhamdulillah ya. Maksudnya semuanya dibudahkan gitu ya. Dari penanganan rumah sakitnya, dokter-dokternya gitu. Itu lancar alhamdulillah operasinya semuanya. Cuman kan memang membutuhkan proses. Dalam waktu 5 hari kan enggak mungkin. Jadi emang butuh effort, butuh proses. Akhirnya semua dikasih. Alhamdulillah. Akhirnya senang ya. Dan tentunya karena Bekti itu orang baik. Amin. Amin. Orang baik. Maka banyak yang sayang. Ya doanya juga banyak pengalir untuk Bekti. Bekti, we love you Bekti. Cepat sehat sayang. Mohon maaf aku belum jenguk loh Bekti. Bukan bermaksud loh. Takut aja nanti kan belum bisa di jenguk. Takut kalau kita jenguk. Dia kan suka menghibur orang. Takut ketawanya kelepasan. Iya. Ingat Bekti ketawanya. Ha ha ha. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di acara Rumpi. No secret.